Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa orang tua yang anaknya putus sekolah karena keterbatasan biaya diminta untuk dapat melaporkan ke instansi terkait di pemerintah kota Ternate agar dapat ditindak lanjuti. Pemerintah kota Ternate meminta kepada orang tua yang anaknya putus sekolah karena keterbatasan biaya untuk segera melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat ditindak lanjuti. Wali kota Ternate Burhan Abdul Rahman mengatakan, pemerintah kota Ternate setiap tahun anggaran telah mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar. Hal ini dimaksudkan untuk membantu kemajuan pendidikan di kota Ternate termasuk mengatasi masalah siswa yang tidak melanjutkan studinya karena keterbatasan biaya. Menurut wali kota, jika warga kota Ternate ada yang anaknya putus sekolah, silahkan datang melapor ke Dinas Pendidikan atau bisa menghubungi dirinya agar dapat dibantu sehingga anak tersebut bisa kembali bersekolah. Wali kota mengaku, saat ini pemerintah kota Ternate telah memprogramkan sekolah gratis untuk semua jenjang pendidikan yang dianggarkan melalui dana BOS dan BOSDA, sehingga tidak ada alasan bagi warga kota Ternate untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dari sekarang, sekarang ini cuma kan tidak ada yang berlaku. Saya kalau ada yang datang begini, begini, orang ini, orang ini, orang SMP mana? Saya telpon, oh sekolah, ini anak ini, 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 besok datangnya selesai, selesai. Cuma kadang-kadang orang tua juga tidak melaporkan kendala-kendala yang dia alami. Saya banyak kali itu enggak ada orang-orang miskin yang datang, Pak ini seragam belum masuk, ini SMP mana, kadang-kadang saya mau kasih duit, aku nanti dia tidak bayar, langsung itu. Itu pengurusan yang saya biasa, oh siap, 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 saya besok, masuk. Berarti dikasih harus buat pos pengaduan begitu, Pak? Harus, paling tidak harus buat pos pengaduan, supaya masyarakat yang belum sekolah harus lapor. Karena ini kadang-kadang karena masyarakat yang kali, kalau begitu kan dong malu, tidak beruntung ke anak-anak sekolah gitu. Maksudnya sekarang ini terbuka, kan SD apa nanti, ada dana BOS, kita udah bebaskan komite, ada BOS daerah, enggak ada lagi yang disediakan, langsung tersebut.